Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Semula ada Kikan, Ronnie, Robert, Bernard dan Dedan. Kemudian sewaktu rekaman album kompilasi Indy 10 pada tahun 1998, Erwin masuk menggantikan Dedan. Kemudian pada saat album untuk bintang pada tahun 2000, Edwin masuk menggantikan Bernard dan keluarnya Robert menjelang album Rasa Baru pada tahun 2001 dan hingga saat ini Coklat menemukan formasi terbarunya. Sempat melakukan audisi tertutup yang dilakukan oleh personil Coklat yang tersisa. Seorang vokalis baru didapatkan sebagai pengganti Kikan. Dia adalah Sarah Idol yang dikenal publik setelah kemunculannya dalam ajang pencarian bakat Indonesia Idol 2007. Pada tanggal 19 Desember 2011, sang vokalis Siti Sabaria Haju alias Sarah Haju resmi mengundurkan diri dari grup band ini dikarenakan ketidakcocokan Sarah dengan bandnya. Saat ini, band Coklat telah memiliki vokalis baru sebagai pengganti Sarah, yaitu Jacqueline Rossi alias Jacqueline. Di tahun 2015 ini, setelah lagu Like menjadi single pertama, mereka meluncurkan single kedua yang berjudul Sesal. Lagu Ballad Pop Rock Alternative ini berisi ungkapan dan curahan hati. Sebuah kondisi sedih tetapi berusaha untuk tidak rapu. Cerita lagu ini berdasarkan kisah pribadi. Petunjuk agar kita lebih mengenal dan menghargai cinta. Memahami pasangan hidup agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan menjadi penyesalan. Oke, halo, saya Jacqueline. Saya Edwin. Saya Otto. Saya Rangi. Dan kami dari Coklat! Kami hadir di Music The Story Behind. Coklat! 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 Bukan berarti, itu sedih Kau tak peduli, inilah yang ku mau Dan mengapa, bukan berbeda Bukan berarti, itu salah Kau tak peduli, inilah yang ku mau Tak kukirakan, kata mereka Ini hidupku, misiku Kudengarkan suara hatiku Ikuti lakukan yang ku mau Ku nikmati seluruh hidupku Yakin ku lakukan yang ku suka Oh, I like it, you know I like it Tak mengapa, bukan berbicara 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 Ku nikmati seluruh hidupku Tak mengapa, bukan berbicara 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 Tak mengapa, Ingi Habis itu, sampai Jakarta Kita workshop Satu kali Dulusan nya kita udah take ya Dulusan nya udah take dunno Hal yang tidak boleh I åt Dari umur 16 tahun Jack acquires udah Memutuskan untuk Mencari duit dari bermusik Jadi, sangat berkabung dengan Bang di band itu jack rev ini Dapet kesempatan untuk kling Indonesia dengan bernyanyi Tahun 2011 itu mengutus kantong, akhirnya pindah ke Jakarta deh Kayaknya lebih banyak kesempatan di Jakarta Dan gak begitu lama langsung dapet ditawarin untuk ikut audisi Coklat cari vokalis mereka yang ketiga Lalu.. Sekarang waktu itu sih gak nakin tulus juga sih untuk ikutin audisinya mereka Jadi bener-bener yang tidak menggantungkan harapan Gak berharap yang luluk-luluk Tapi.. Selama proses audisi itu aku.. Doing my best Proses audisi itu.. Aku mulai audisi pertama atau 28 November 2011 Dan setelah itu ada 6 kali proses audisi Yang pada akhirnya ketok tahunnya aku jadi okanusnya Coklat Itu tanggal 4 Januari 2012 So.. Lumayan lama sih proses audisi dengan Coklat Kata suaranya beda gitu kan Kami juga mencari hal-hal yang non musikal gitu misalnya Saat itu juga audisi ada hal-hal ngobrol di luar musik misalnya Apa sih selera musik lu, selera fashion lu, selera film lu, selera nongkrong lu kayak gimana segala macem Itu karena penting banget gitu Karena band itu bukan hanya.. Ya kita juga bicara soal makanan Kita juga bicara makanya hal-hal yang non musikal juga perlu gitu Jadi.. Berapa kali proses itu seru banget Dan.. Ada hal yang menarik sih karena waktu itu kami sempet ada.. Jadi sebelum resmi Jacqueline menjadi vokalis itu ada.. Ada satu gigs gitu yang.. Yang.. Coklat harus manggung di.. Depan 20 ribu orang 20 ribu orang gitu Dan kami pada saat itu memang.. Mereka belum punya vokalis Aku yang belum menjadi vokalis langsung ditantang Lo berani gak? Manggung di depan 20 ribu orang Aku pada saat itu ya berani lah Padahal dalam hati deg-degan sih sebenernya Gak berani Tapi maksudnya.. Ya.. Apapun yang harus dilakukan Kita lakuin aja lah Selama kita.. Aku ngelakuin yang.. Yang terbaik Tapi itu seru sih pada akhirnya ya Untungnya beres sih Untungnya beres sih Itu juga satu-satu hal yang.. Maksudnya kami lihat Ini gimana nih vokalis baru 25 ribu orang Dia.. Dia naik terus gak dia bisa menguasai crowd gak Dia nyanyi bener gak Dan itu ternyata.. Berhasil Jadi.. Jadi secara musikal dan non musikal Pada saat itu memang.. Ya.. Ya mumpuni lah Kebetulan gitu Ini lucu waktu itu masih ada Ernest Saat kita kehilangan Sarah Terpaksa kita harus berpisah sama Sarah Ada ide liar dari Ernest Eh kita ganti vokalis cowok yuk Saya sempat mikir Wah hidup gue akan lebih mudah Kalau kita berjalan dengan cowok Cewek itu complicated soalnya kan Jadi maksudnya.. Complicated itu dalam hal gini Kayak ada PMS yang kita gak bisa.. Gak bisa pungkiri bahwa semua wanita Akan mengalami hal seperti itu Dan.. Ada keterbatasan Someday Jacqueline mungkin menikah dan punya anak Nanti waktunya akan sangat terbatas Kita sudah mengalami dengan dua vokalis sebelumnya Terus.. Seperti.. Cowok itu.. Kasarnya gini aja Kalau kita dalam satu ruangan Kalau ada cowok Sama cowok semua Kita mau ganti baju Kita gak perlu minta ruangan yang berbeda Tapi dengan perempuan Ada cewek satu Otomatis.. Kita butuh sesuatu yang lebih Dari sekedar kalau kita cowok semua Akhirnya.. Sempat juga kepikir Kita ide gila aja Cuman.. Akhirnya kembali lagi bahwa.. Intinya adalah.. Coklat itu menyukai tantangan Coklat itu menyukai tantangan Coklat itu menyukai tantangan banget Kita senang melakukan hal yang tidak biasa dilakukan orang lain Seperti contohnya nge-band dengan seorang vokalis cewek Itu yang sangat-sangat tidak mudah Dan.. Karena kita punya pengalaman dengan dua wanita sebelumnya Kalau Edwin pengalamannya dengan ribuan wanita Kalau kita cuman.. Jadi.. Punya pengalaman dengan wanita sebelumnya Jadi.. Untuk penyesuaian dengan Jacqueline lebih tidak sulit Jadi kita sudah mengerti Dia perempuan.. Kita tidak bisa keras Dia perempuan.. Dan.. Uniknya lagi.. Kita ketemu Jacqueline ini Jacqueline adalah.. Seorang perempuan yang hanya casingnya aja Gitu.. Jadi.. Intinya.. Jiwanya sangat.. Jiwanya sangat laki-laki Jadi.. Jadi kadang-kadang kita juga kaget Gila nih orang kuat juga ya Jadi cewek kuat Kita ajakin ayo gini sekarang Begitu nyampe Belum sempet tidur Belum sempet apa berangkat Mau ke stage Kita cuma punya waktu 10 menit Dandan keluar Dandanannya oke gitu Maksudnya kalau 10 menit dandan keluar Tapi Alisa disini Gitu kan lain Dia.. Dia punya.. Punya etos kerja yang oke Dan etos kerjanya adalah etos kerja cowok Menurut.. Menurut gue ya gitu Dan dia oke Jadi maksudnya.. Ehm.. Ngomongin tingkat kesulitan ya Masing-masing.. Masing-masing vokalis coklat yang dulu Itu juga ada tingkat kesulitannya tersendiri Tapi sekarang ini dengan Jacqueline Karena kita punya pengalaman sebelumnya Jadi sangat-sangat.. Bukan muda ya Tapi gak.. Gak sulit lah gitu Gak sih.. Kebetulan.. Ehm.. Kebetulan.. Dari pertama.. Dari pertama aku gabung sama mereka itu udah memang udah kayak ada kliknya aja gitu Jadi memang.. Mungkin karena aku orangnya bocor dan ternyata mereka lebih bocor dari aku Jadi kayak memang udah klik aja ngomongnya nyambung Terus.. Dari cara kerjanya mereka juga aku bisa ngikutin Dan mereka bisa ngikutin cara kerja aku Jadi memang.. Gak pernah ada masalah yang berarti sih selama aku bergabung dengan mereka Anda masih dalam music The story behind Di newsmusic.co bersama kami Coklat Pengerjaan ya Pengerjaan album Kalo kita tanyain prosesnya sih Jadi panjang banget ya Karena kita sistemnya kayak nyicil Jadi bukan beli rumah doang nyicil Jadi emang udah ada lagu yang dari sebelum aku sama Oto ada Itu tuh mereka udah menyimpen lagu Lagu eranya sebelum eranya Sarah Kita udah persiapkan salah satu lagu Ada juga lagu yang bener-bener instantly kita buat Dalam waktu tiga bulan udah langsung jadi masternya Tapi ada juga lagu yang bener-bener saat kita cuma ngobrol-ngobrol Eh ngobrol-ngobrol kayaknya kita butuh satu lagu lagi Langsung kita rekaman live langsung jadi lagunya Ada juga gitu Jadi memang prosesnya ya Kalo kita tarik garis secara global ya Prosesnya itu sekitar 4 tahun Sekitar 4 tahun Cuman tidak semua rekaman mu apa dulu Tapi ya ini dapet ide lagi kita masukin Karena Coklat belum pernah mencoba pola rekaman seperti itu Jadi banyak hal yang kita coba hal yang baru ini Salah satunya adalah pola rekamannya juga Dan bener-bener ada beberapa lagu yang kita rekam itu bener-bener saat kita mood Eh kita mood untuk rekaman Kita masuk studio kita rekam jadi Itu adalah hal yang menurut kita Hal yang baru dan Kita mengeksplore semua yang ada di Coklat Begitu aku tahu Bagaimana hal Saat itu ada beberapa kita bikin lagu Liriknya belum ada Kita tantangin Jacqueline Saat itu Jacqueline masih baru ya Jadi belum berani Aduh aku bikin lirik apa Gak apa-apa terserah Menulis resep kayak Menulis apa-apa terserah Yang penting kamu bikin lirik Kamu tuangkan apa isi rasa lagu kamu Apa musik ini terhadap yang kamu rasain Dan puji Tuhan sukses ya Apa yang kita tugaskan delegasikan ke Jacqueline Dia bisa menyanggupi Ada beberapa yang kita koreksi Ada beberapa yang begitu denger langsung Wah ini emang oke gitu Dan ini jadi salah satu yang Saya Madwin kebetulan cukup lama di Coklat gitu Sudah lebih lama lah Dan bukan bilang udah tua enggak Lebih lama Lama bukan berarti tua Bersyukur sekali Punya sekarang Formasi Coklat yang sekarang ini Wato ini drummer yang cukup modern Jadi dia lengkap Jadi kita bisa tantangin dia untuk bermain R&B Kita bisa tantangin dia untuk bermain metal Main jazz Everything dia bisa jabanin Kalau Edwin dan Ronnie Karakternya memang sudah terbentuk Karena kita sudah 14 tahun ngeband ya Kita band ya Jadi karakternya sudah jelas Jacqueline saat masuk Kita tantangin sesuatu Berani Dan bisa dia jawab Akhirnya Formasi yang sekarang ini adalah Kita bisa mengembangkan Apa yang kita rasain Di hari ini Di era sekarang Jadi mungkin kalau Formasinya tidak berganti Ya larinya ya musiknya Coklat Akan gitu-gitu terus Nah karena ada mereka berdua ini Jadi ada sesuatu yang baru di Coklat Dan akhirnya ya itu Kita sempat ada satu lagu rekaman Udah di take dengan vokalis yang kemarin gitu Kita rombak ulang Pertama cuma mengganti vokalnya Cok Akhirnya jadi ganti musiknya Akhirnya diganti lagunya Akhirnya diganti lagunya Gitu Karena karakternya berbeda Nah akhirnya kita menemukan sesuatu yang baru Dan saya sama Edwin sempat ngobrol gitu Cuma berdua doang Yang bilang Untung ya kita dapatnya mereka berdua gitu loh Kalau kita dapatnya bukan mereka berdua Yang benar-benar cuman Ya terserah Terserah Ronnie Terserah Edwin Selalu begitu ya akhirnya Cuma kita berdua yang bikin ini Kalau sekarang Karena ada dua orang ini Dan Yaudah sekarang kalian coba yang ngerjain Bikin seperti apa Dan Seru juga ya ini Yang pasti sih Kita sudah Nah ini unik juga Pada saat kita memikir Bikin album Kita Brainstorm lah Atau Kita bikin notes masing-masing Kita bikin album tentang nasionalisme udah pernah Kita bikin album tentang cinta segitiga Udah lumayan Beberapa kali Kita bikin album tentang keresahan anak muda juga udah pernah Kita bikin lagu etnis Hampir semua udah pernah kita cobain ya Elektronik juga pernah Dan akhirnya kita sampai Dalam satu position Dalam satu Posisi Gimana Ngapain lagi kita bikin album Buat apa gitu Apa gak bubar aja lo Ngeband dengan band yang baru Atau ada yang mau bertani gitu Ada yang mau di Anggota DPR Kenapa Kenapa harus terus jalan gitu Dan akhirnya kita dapat satu conclusion Kita gak bisa jelasin Kenapa kita mau ada coba terus Ya cuman yang paling bisa kita jelasin adalah Kita mau lakukan Karena kita suka Akhirnya kita cari satu buah kata yang Yang bisa mewakili Seperti di sosmed Kayak Facebook Twitter Atau anything Youtube Itu cuman ada satu kata yang bisa mewakili Perasaan kalo kita suka Ya like itu Akhirnya kita temukan like Itu kita gak perlu jelasin Kenapa kita suka Kenapa kita Karena 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 sometimes itu kalo kita senang suka akan sesuatu Kita tertarik Kita gak perlu menjelaskan Karena Karena itu berhubungan dengan rasa Dan akhirnya Itu yang kita angkat temanya Bahwa Kita Melakukan Kegiatan Pengebenan ini Sekarang udah 19 tahun coklat Kemarin udah 19 tahun Next 20 tahun Selama 19 tahun ini Yang kita lakukan adalah Karena kita suka Banyak sekali alternatif Pilihan lain Untuk pekerjaan lain Untuk kegiatan lain Tapi kita tetap melakukan kegiatan yang ini Akhirnya kita pikir Tema itu yang kita angkat Kalau kita Memotivasi orang Untuk Percaya dengan pilihannya Percaya dengan hidupnya Lakukan apa yang Anda suka Jadi Akan sangat sia-sia Kalo anda melakukan Hidup anda Penting banget Akan sangat sia-sia Kalo lo melakukan sesuatu Yang lo gak suka everyday Itu sia-sia banget gitu Patokannya Bukan dari Gaji Bukan dari Apa yang lo punya Hati Kita lakukan apa yang kita suka Dan kita happy Akan itu Dan itu yang tema yang kita angkat Jadi Tema yang Kita kedepankan dalam album ini adalah Kita memotivasi orang Untuk Melanjutkan hidup Menjalankan hidup Tidak dengan menggrutu Karena Mostly Indonesia itu terkenal dengan Republik Galau Jadi Orang ngeris album biasanya Galau Kalo gak galau Gak album Kalo gak galau Gak musik Indonesia Itu yang kita ajak Ayo orang Indonesia Bukan cuma bisa galau aja Orang Indonesia bisa termotivate Untuk bikin sesuatu yang Lebih baik Kalo Kalo buat aku Album coklat yang ini Seperti Seperti kasih jawaban Dari beberapa pertanyaan Yang Dulu waktu aku Pertama kali masuk di Coklat itu Banyak banget yang nanyain Ya oke sih Oke Oke kita Suka karakternya Kita suka Kita suka Dia dengan ini Tapi Bisa gak dia bikin lagu Bisa gak dia bikin karya Nah di album ini Kalo Kalo mau dibilang Puas gak puas Ada puasnya Karena akhirnya Aku membuktik Bisa membuktikan bahwa Aku juga bisa punya karya Disini aku berkarya Liat aja Jadi Semua pertanyaan Yang kalian ajukan ke aku Waktu aku awal bergabung dengan coklat Sudah terjawab disini Tapi Masalah Kepuasan yang lainnya Seperti kata Edwin dan Ronit tadi Kita Kita sebagai musisi Kita gak akan pernah Puas Puas lah Dengan satu karya aja Cuma dengan beberapa karya Maunya kita tetep akan berkarya Sampai Mungkin next 20 years ya Gitu Karena biasanya gini Kalo Kalo Dibilang Ada sempet Cerita bahwa pelukis itu Tanya masterpiece loh yang mana Masterpiece adalah yang Next akan gue buat gitu Iya Dia akan selalu jawab gitu Somehow untuk seorang seniman Kalo dia bilang bahwa Masterpiece gue adalah ini Berarti dia sudah berhenti bikin karya Gitu loh Berikutnya adalah Tapi Tapi Kalo mau gue tambahin Bukan berarti album Justru album ini Album yang layak dibeli gitu Layak dibeli banget Karena eksplorasinya sangat luar biasa gitu Jadi Ya Tapi itu tadi Kami gak akan pernah berhenti Karena kami selalu Selalu tertantang Untuk bikin satu hal yang lebih sempurna Kebicaraan musik itu Yang konvensional itu tetap selalu pasti ada Misalnya Main musik itu tetap pasti ada manggungnya Biasanya canggih apapun Alat Tetap aja lu harus ada Harus ada manggungnya Harus ada konvensionalnya Harus ada manggungnya Terus begitu juga dengan mendengarkan musik Kontennya walaupun sekarang ada RBT Ada digital music Ada apa segala macem Tapi Lu memiliki sebuah album dalam bentuk fisik Dalam bentuk CD Itu satu hal yang Satu hal yang berbeda Karena Ketika lu punya CD Lu akan Bisa Seperti membaca Lu bisa seperti Melihat Oh liriknya seperti apa Terus Artworknya Artworknya Terus disitu mungkin juga Ada beberapa yang bercerita tentang Siapa produsernya Seperti apa Studionya dimana Apas gamen itu Itu ada hal-hal yang Yang kita gak bisa dapet Kalau kita hanya di digital Iya Ada konten yang lebih menarik lagi Kalau kamu punya fisiknya Jadi walaupun Walaupun Orang tetap Walaupun memang Pembelian CD sekarang Menurun Tapi Tapi tetap Pasti akan selalu ada orang yang Membeli CD Pengalaman yang tidak pernah terlupakan adalah Ini yang paling teringat loh Adalah saat Kita mangung di depan 20 ribu orang dengan Jacqueline Itu bawa Dengan Jacqueline yang belum jadi vokalis Yang belum jadi vokalis Itu salah satu pengalaman Kalau di Runut semua mungkin setahun sekali adalah pengalaman tidak terlupakan RTS ada 19 kali ya Tapi kalau menurut saya sih Pengalaman gak terlupakan tuh banyak sekali Dan kita kalau ngambil ya Saya Saat mangung dengan Jacqueline Dan saat kita Apa namanya Challenge Apa deg-degannya Pertama kali kita Launching dengan dia Itu adalah pengalaman yang paling gak bisa dilupakan Karena Terus terang aja Pergantian vokalis itu gak mudah gitu Kita gak Gak main-main Kita gak setting untuk ganti vokalis Tapi Untuk maju dengan vokalis Dan akhirnya kita bisa Bertahan sampai Tahun ini Dari tahun 2011 Dengan Jacqueline tuh Udah luar biasa gitu Kalau 19 tahun tuh sebenernya Kalau pengalaman yang menarik-menarik Menurut gue Sangat tidak menarik untuk diceritakan Karena panggung kami udah Udah Bingung ya Bingung karena maksudnya Bicara panggung sukses itu Banyak lah gitu Jadi kalau kita bercerita itu Menurut saya Gue juga bingung Yang mau milih yang mana gitu Tapi Banyak hal-hal menarik Misalnya di luar manggung Misalnya Kayak Coklat pernah manggung Itu tadi tuh Di Freeport Bagapura Bagaimana ternyata Oh Indonesia tuh Ternyata ada Ada alam yang seperti ini gitu Kami 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 manggung di Sebuah ketinggian Sebuah ketinggian Berapa ribu kaki itu ya 3500 Yang disana ternyata Wah Ada seperti ini tuh Indonesia gitu Terus kami juga pernah Manggung di Antara Sukabumi sama Banten gitu Ih sinyal aja gak ada Sinyal aja gak ada Tapi Sinyal aja gak ada Daerahnya aneh gitu Tiba-tiba pas Pas masuk itu Ih Sebuah perkampungan yang Sangat tertata rapi Penuh dengan Budaya yang bagus banget Hightech juga ya Hightech Tapi disana Hightech Gitu Ada wifi gak sih Ada wifi Gitu Tapi gak ada sinyal Gitu Jadi Jadi Uniknya Pengalaman Ngeband tuh Nah ada juga hal-hal yang Kayak gini nih Misalnya Kami pernah main gitu Perjalanannya jauh banget Terus Di Jawa Tengah lah gitu Pas manggung Ternyata Manggungnya hanya Cuma dapat izin Hanya satu lagu Kebanyakan gak sih Udah pergi jauh-jauh Ternyata disana hanya Manggung satu lagu Karena memang daerahnya tuh Rawan banget Rawan dalam arti kata Orang-orangnya tuh memang Memang sering berantem Jadi Kami hanya jauh-jauh datang ke saya Hanya untuk manggung satu lagu Habis itu udah pulang Jadi bisa ngebayangin gak sih Aku begitu naik panggung Oke lagu terakhir dari kami Jadi emang Itu udah Itu gue gak lupa tuh Manggung satu lagu itu 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 dianggap Di Jawa Tengah Sekitar Tegal Sekitar Tegal Kalau dari aku Dukung Dukung terus musisi Indonesia Jangan dukung Maksudnya Yang dari luar juga dukung Tapi At least Lebih Lebih ke Indonesia Lebih mendukung kami Musisi Indonesia Karena Kami juga berusaha yang terbaik Kan Kita juga kasihnya Gak setengah-setengah We give The best weekend Jadi Dukung musisi Indonesia Dan Dengan cara Ya Kalau bisa Jangan beli yang bajakan Jangan download yang bajakan Terus Jadi pendengar yang Sopan Kalau nonton beli tiket Kalau nonton beli tiket Jangan main gratisan hulu Mumpung kita di media online Jadi yang nonton pasti yang ngerti Bisa mendownload Kami musisi Bikin lagu itu Paling nggak ada kopinya itu beli Senarnya pun kita beli Dan Listrik Listrik yang kita pakai untuk dirumah Genjering-genjering pun Pakai lampu, pakai AC Atau pakai kipas angin sekalipun Itu kita bayar Iya Dan kita makan sehari-hari itu Mie instan pun Atau kopi minta ke tetangga pun Tetangga pun beli Jadi semua itu ada value nya Jadi jangan bilang bahwa Dengan mendownload yang ilegal Menurut anda-anda itu Kalian-kalian itu fine-fine aja Tidak Dan kami tidak Bukan pengemis Yang tolong hargai karya kami Tidak Tapi paling nggak Apapun yang kita lakukan Musik kita Karya yang kita keluarkan Itu ada nilainya Jadi Paling nggak Ya hargai lah itu Dengan mendukung itu Dengan mendownload di tempat Yang semestinya Yang mana karya kami Ada apresiasinya Itu Salah satu cara Untuk mendukung musik Indonesia Coba bayangkan Kalau suatu saat Seluruh musik-musik Indonesia Ngambek Mau main musik Silahkan main musik sendiri-sendiri Jadi kalau datang ke cafe Cuma disediakan gitar doang Mainlah sendiri Dengerin radio Nggak ada suara musiknya Nyanyilah sendiri Coba bayangkan Kalau sampai terjadi seperti itu Iya Datang ke panggung Kalian nggak mau beli tiket Jebol panggung Dan akhirnya Karena rusuh Akhirnya bandnya Nggak boleh manggung di kota tertentu Karena Tiketnya nggak mau beli Cobalah datang ke panggung Bayangkan Cuma ada sound system Dan kalian akan main sendiri Jadi Buatlah Musik-musik di Indonesia Jadi sebuah industri yang besar Jadi jangan selalu bilang Besar dan sehat ya Sehat Jadi jangan selalu bilang Oh kalau di Amerika Atau di Inggris Atau di mana Filipina sekalipun Ya karena masyarakat musiknya Di sana sangat menghargai musiknya Indonesia pun juga sudah mulai Cenderung ke arah itu ya Iya Dan kita nggak nintinya Untuk ngajak Supaya pendengar musik Indonesia Terutama yang sudah mengerti Online Lebih menghargai musiknya Kami copat Kami akan membawakan lagu terbaru Kami Judulnya sesat Begitu aku tahu Apa maksud hatimu Teringat saat itu Bagaimana sikapku Sesal di dalam diri Datang meniksa hati Ketika harus pergi Saat aku sendiri Kenali tentang cinta Seutunya Mengerti segalanya Demi cinta Pahamilah semua Kisah kita Kenalilah cinta Kenali tentang cinta Kenali tentang cinta Kenali tentang cinta Kenalilah semua Kenalih segalanya Kembalilah semua Waaaaaah Waaaaaah Waaaah